Guys, sekarang Vero mau bikin patch middle Nah, tuh kayaknya bikin es krim Nggak keluarkan, lucu Heeey, cantik Teman-teman ya, hasilnya Vero Ikutin garis ini aja ya, nasibnya Hai 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 Welcome back to Veronica 168 Youtube Channel Wow, lihat deh video Vero kali ini Akan dipenuhi dengan warna-warni yang cantik banget Kayak gini Hmm, kira-kira Vero mau ngapain nih? Kalau kalian mau tau Langsung aja tonton videonya Vero Sampai selesai Ini adalah salah satu tempat di Kota Bandung Yang pastinya kalian akan suka banget Kalau bermain disini Yaitu Splendor Workshop Yang berada di Jalan Karawitan Nomor 20 Kota Bandung Di tempat ini Kita bisa banget mengasah kreativitas Dengan kerajinan tangan Kayak gini Kita bisa bikin beraneka ragam kerajinan tangan Menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan disini Lihat deh Cantik banget Dan sudah tersedia banyak benang Begitupun alat untuk merajut Jujur nih guys Ini adalah kali pertama Vero mau coba untuk merajut Dan membuat kerajinan tangan langsung Hmm, apakah Vero berhasil? Makanya nonton video ini sampai selesai Halo guys, kembali lagi di channel youtube-nya Veronika 168 Hari ini Vero mau bikin kerajinan di Splendor Barang temennya Vero Kerennya Vero Vero dan temen-temen yang udah gak sabar banget untuk mulai Nah, yuk kita masuk Dan kita lihat-lihat Gimana sih tempat dari Splendor Workshop ini Dan gimana ya caranya bisa membuat kerajinan tangan Pastinya akan seru banget nih Karena nanti akan ada mentor yang berpengalaman langsung Akan ngajarin kita Guys, sekarang Vero mau bikin patch middle Splendor Workshop ini Ternyata buka sejak tahun 2017 Loh guys Dan dikhususkan untuk membuat kerajinan tangan Jadi apapun tentang perbenangan ada semuanya disini Dan disini juga tadi sudah Vero jelaskan Sudah tersedia bahan-bahan yang dibutuhkan untuk merajut Ada juga kelas yang terbuka untuk segala usia Jadi kalau kalian mau belajar untuk membuat kerajinan tangan Khususnya tentang perajutan Bisa langsung ke sini Kelasnya itu ada Rajut, punch needle, knitting, macram, chunky bag, topping, sampai basic bathing Nah jadi Kalau misalkan mau rajut-merajut Langsung datang ke sini ya guys Kalian bisa pilih sendiri kelas mana yang mau kalian ikutin nantinya Itu kayak bikin es krim Nggak keluarkan Lucu Hei cantik Terus dikasih topping Toppingnya bebas Adanya mau Kurang Dipencet Tinggal pencet Ditekan Nah gini Tekan Satu, dua, tiga Lurus juga boleh Bulet-bulet Lurus digini Nah Dipanjang Biar jadi panjang Langinya ada warna Apa aja Merah Terus ini ditekuk Oh udah Minyaku udah Udah bikin lagi Nih ada empat Coba tebak Sekarang Vero dan teman-teman Lagi ngapain nih Ya Betul banget Kami Sedang mencoba untuk menghias Cepitan rambut Khususnya untuk anak-anak Karena Ornamennya lucu-lucu Begini Lanjut Vero dan teman-teman ini Belajar Punch Needle Dan ini adalah Salah satu kelas yang Paling diminati Yaitu Chunky Bag Kita membuat Tas rajut yang lucu-lucu Wow Hebat banget Nih Liat Kita semua Sedang berkreasi Kalian main-main dong Kesini Jadi kalian juga bisa merasakan Gimana sensasinya Belajar Sambil mengasah kreativitas Di tempat yang lucu ini Liat kesini guys Rizky dan Juna Lagi belajar punch needle nih Kira-kira bentuk apa yang mereka buat ya Hmm Pasti akan lucu-lucu banget deh Teman-teman nih Hasilnya Vero Seru banget deh Ngeliatin Teteh-teteh ini Belajar bikin Chunky Bag Sedangkan Vero Lagi diajarin Untuk Punch Needle Mau tau keseruannya Nih Liatin ya Vero Akan berusaha Untuk Bikin Yang Sebagus mungkin Nah ini namanya Kesukannya buat Ini Buat naro benang ya Ini Nanti caranya kayak gini Ini buat Masukin benang Biar gampang Caranya kayak gini Nah ini Ini nanti dimasukin kesini Nanti gue tarik Coba Biar canengadena Oke disini Disini Gak jauh kan Ini ke deketan jadi lubang Memang awalnya terlihat sangat sulit nih guys Kita untuk belajar punch needle Seperti ini Tapi lama kelamaan ternyata Sesaru itu Ya ampun Vero sampai ketagihan nih Kalau bisa Vero pengen banget menekuni Untuk belajar punch needle ini Lihat deh muka Vero serius banget kan Tuh jadi caranya Kita Tusuk-tusukin benang Ke kain yang sudah disediakan itu Nanti kain tersebut Ada gambar atau motif Ataupun pola Makan bahan Seperti benang wall Hingga benang sutra Pada sebuah kain Biasanya punch needle ini dilakukan Dengan mengikuti pola tertentu Yang sudah dibuat dalam kain Seperti yang lagi Vero lakuin nih Kira-kira pola yang ada di dalam kain Vero itu apa ya Ada yang melihat ya tadi Terima kasih telah menonton! Nih yang gak kalah seru adalah chunky bag ini guys Jadi ini tuh kayak bikin tas yang dirajut Keren banget deh Tas ini adalah produk unggulan yang terbuat dari katun polyester berkualitas Dan menjadikan pilihan yang ramah lingkungan dan stylish Tas seperti ini cocok untuk menampung barang-barang sehari-hari Dan inilah hasil dari punch needle Yang sudah Vero buat Dan ini chunky bag yang tadi tata-tatanya buat Gimana? Kalian tertarik ke untuk datang kesini? Hmm kalau gitu Vero mau pamit ya Makasih loh udah nemenin Vero disini Sampai ketemu lagi di next video Dadah! Halo guys Ini hasil punya Vero Buang nyari skik kayak gimana? Buang nyona Gimana? Punya karak kayak gimana? Aku juga punya juga yang kayak gini Sekarang Vero sudah selesai Bikin kerajinannya Jangan lupa like, share, dan subscribe Dadah! Aku pula dan subscribe dan subscribe selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe dan seroll